Kawasan Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Jumat siang digengarkan dengan tewasnya petugas kebersihan dari Dinas Kehutaran DKI Jakarta saat membersihkan kolam. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi guna mengungkap penyebab tewasnya pria berusia 35 tahun tersebut. Dugaan sementara, lelaki bernama Bambang itu meninggal akibat tersengat listrik dari alat pembersih kotoran kolam. Guna penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit Cipto Mangun Gusumo, Salembah, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.